Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Holik Ahmad menyesali tindakan yang telah dilakukan kanal Sunnah Nabi. Kanal tersebut diduga menghina Nabi Muhammad hingga melakukan penistaan agama dengan menggunakan ayat Al-Quran. Kanal Youtube Sunnah Nabi ini berisikan video animasi menceritakan seputar Nabi Muhammad dengan menampilkan video animasi tentang Nabi Muhammad. Melalui tayangan video-videonya, kanal Sunnah Nabi diduga melakukan pembelokan sejarah Islam dengan memakai ayat Al-Quran. Kanal Sunnah Nabi mengunggah total 29 video dan telah ditonton lebih dari 1 juta orang. Namun kini kanal tersebut telah dihapus dan tidak tersedia di Youtube. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Holik Ahmad menyesali tindakan yang telah dilakukan kanal tersebut. Abdul Holik meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Menurutnya dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh kanal Sunnah Nabi lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum. Kanal Sunnah Nabi bisa diproses dengan undang-undang ITE karena mengunggah video-video yang menyesatkan dan diduga menodai agama Islam. Pertama tentu kami menyesalkan ya karena kasus ini sepertinya berulang-ulang terjadi dan pada objek yang sama. Oleh karena itu maka kami ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya sekarang kita sudah saling menghargai, saling menghormati keberagaman yang ada di negara kita. Kesadaran akan keragaman itu mestinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesadaran kolektif bangsa kita.